Mahkamah Konstitusi sudah ketokpalu memutuskan bahwa sistem pemilu adalah tetap proporsional terbuka. Keputusan ini tidak hanya menguntungkan bagi delapan partai politik yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup, tetapi juga bagi para caleg, termasuk caleg dari PDI Perjuangan yang mendukung sistem proporsional tertutup. Hal tersebut diungkap oleh pengacara sekaligus penggugat sistem pemilu semi terbuka yang berlaku pada pemilu 2004 yang lalu, Muhammad Soleh. Dalam uji materi yang diajukan pada tahun 2008 yang lalu, putusan MK mengabulkan gugatan Soleh. Menurut Soleh, sistem pemilu proporsional terbuka menguntungkan bagi semua partai dan juga calegnya, termasuk PDI Perjuangan yang sejak dulu memang ngotot mendukung sistem pemilu proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka membuat setiap caleg bekerja keras untuk meningkatkan elektabilitas dirinya yang berarti meningkatkan pula elektabilitas partai. Ketika putusan itu kembali ketertutup, tentu PDIP yang sangat diuntungkan, karena memang dari dulu dia kekeh. Sejak pada saat saya menggugat tahun 2008 dan itu dikabulkan, langsung nama saya dicoret dari pencalekan. Sehingga waktu itu saya hanya gembira, tapi yang menikmati keuntungan caleg se-Indonesia. Dan sekarang pun mereka juga keinginannya sama, tidak berubah, tetap menginginkan tertutup. Tetapi bukan berarti ketika putusan MK itu terbuka dia tidak senang, dia senang juga.